Intro Penjabat Bupati Flores Timur Dr. Andes Doris Alexander Rihi MSI didampingi oleh Camat Wulang Gitang, Dr. Andes Freddy Moat Aeng serta pegawai Camat Wulang Gitang memantau langsung kegiatan tes diaknotis malaria di Desa Nawakote, Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur pada Kamis 18 Agustus 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten, pihak UPT Depus Kesmas Tempat, sejumlah kepala desa serta warga setempat. Hal itu dilakukan lantaran kasus malaria di Kecamatan Wulang Gitang, khususnya di Desa Ojan Detun dan Desa Nawakote, belum mengalami penurunan secara signifikan. Pada kesempatan tersebut, Doris Rihi mengatakan penyakit malaria menjadi ancaman bagi warga yang perlu ditangani secara serius. Saat ini pemerintah Flores Timur melalui OPD terkait terus melakukan upaya-upaya penanganan. Untuk mempercepat eliminasi malaria, kata Doris Rihi, tidak terlepas dari campur tangan masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyakit berbahaya tersebut, dengan cara menerapkan pola hidup sehat serta lingkungan yang sehat. Kita berharap supaya malaria itu tidak ada di wilayah desa kita, wilayah kesempatan, dan wilayah Flores Timur. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak bisa menghindari seperti hal-hal yang terjadi kita hadapi beberapa tahun ini. Setelah dipelajari juga dan ditelusuri, malaria bisa dicegah dengan berbagai perilaku yang harus kita ikuti bersama. Agar perilaku harus hidup bersih dan sehat, agar harus kita memperhatikan sanitasi. Kita akan bantuan untuk bagi abate dan menginformasikan berbagai hal. Jadi pengambilan darah, sopria darah silahkan dilakukan dengan baik dan kepada semua kita merelakan diri untuk diambil darahnya. Dori Serihi pada kesempatan tersebut juga menyerahkan kelambu secara simbolis kepada Kepala Desa Nawakote. Sementara Kepala Puskesmas Boru Maria Andrina Masihi AMD Kep mengatakan, terdapat dua desa di Kecamatan Wulanggitang saat ini memiliki kasus malaria, yakni Desa Ojandetun dan Desa Nawakote. Pada tahun 2021 tercatat 135 kasus, yakni Desa Ojandetun 79 kasus dan Desa Nawakote 48 kasus. Sementara hingga Agustus tahun 2022 tercatat 35 kasus. Desa Ojandetun 16 kasus, sementara Desa Nawakote tercatat 19 kasus. Dikatakannya saat ini pihaknya terus melakukan upaya penanganan dengan cara melakukan pemeriksaan darah secara massal, terapi, serta tindakan pencegahan lainnya. Di Kecamatan Wulanggitang, sebenarnya tahun 2020 itu sudah tidak ada kasus lagi. Kemudian tahun 2021 dia meningkat sekali langsung 135 kasus, dan terbanyak di Ojandetun dengan 79 kasus, kemudian di Nawakote di sini dengan 48 kasus. Lalu, tahun 2022 ini sampai dengan Agustus, hari ini tercatat 35 kasus, dan terbanyak Desa Nawakote 19 kasus. Sehingga atas dasar inilah kita melakukan tindakan pemeriksaan darah malaria secara massal untuk seluruh warga, supaya bisa mendapatkan jenis malaria yang menyerang masyarakat. Langsung kita, ketika ada kuman malaria, kita langsung berikan terapi, tindakan pertama terapi, kemudian tindakan pencegahannya kita bagi kelambu, kasih warga masyarakat, kemudian dengan abatisasi. Lalu yang terakhir, kita pembersihan lingkungan seputar Desa Nawakote, karena tempat-tempat yang rimbun, tempat-tempat yang semak-semak, itu juga menjadi tempat tinggal nyamuk-nyamuk kita, selain kamar mandi, kemudian bak-bak air, juga dilakukan pengurasan atau pembersihan paling kurang dua kali seminggu. Mungkin untuk memerangi kasus malaria di wilayah Kecamatan Mulangitang, khususnya di Desa Nawakote ini. Ibarat sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui. Penjabat Bupati Flores Timur juga mengunjungi sekolah dasar bawah latang, menyapa para siswa-siswi dan guru, serta memberi tambahan motivasi. Doris juga menyempatkan diri meninjau lapangan boru yang telah direncanakan oleh pemerintah Desa Boru untuk dijadikan Stadion Minia. Tak hanya itu, mantan penjabat Bupati Sabu Rai Juwa itu juga menyempatkan diri meninjau puskesmas boru, menyapa para tenaga kesehatan serta para pasien. Dari Flores Timur, Aten Kilibatu, Tarindo TV mengabarkan.